Satgas penanganan vaksin COVID-19 Kota Pangkapinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar vaksinasi jemput bola pada Senin malam. Tim gabungan di Kota Pangkapinang Bangka Belitung menyambangi sejumlah kafe yang ramai pengunjung dan buka pada malam hari. Satu persatu pengunjung diminta untuk menunjukkan bukti telah divaksin. Bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan bukti telah vaksin, akan langsung disuntik dosis vaksin COVID-19 di tempat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok di Kota Pangkapinang sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kalah. Bulan Oktober sudah had imunitis. Immunitis semua. Target di bulan Oktober. Terima kasih. Kesadaran masyarakat juga. Masyarakat tidak sadar, misalnya kita... Kalau orang tidak mau, susah. Tapi kalau ada orang itu mau, apapun, itu akan kita lakukan. Kalau pasnya ini terus terang, saya baru pertama kali vaksin, belum merasakan efek. Cuma sekarang sudah ada sih, setelah disuntik tadi kan sudah ngerasa ngilu. Kalau tidak, saya bagian semula gini. Warga diimbau untuk tidak takut divaksin, sebab vaksin COVID-19 tersebut sudah dipastikan halal. Kendati sudah divaksin, warga diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar virus COVID-19. Desta Agustian melaporkan dari Pangkal Pinang.